Halo teman-teman welcome to you to Tansroom YouTube channel semoga teman-teman semuanya sehat dan juga terus berkreasi dan berkarya ya teman-teman Iya tadi semarin tadi sebenarnya saya hanya diberi limit 22 menit sekitar 22 sampai 28 menit untuk ngerekam recording di HP ini jadi ketika 28 media otomatis mati dan ketika saya menjelaskan terpotong sedikit tapi enggak apa-apa tidak menurunkan niat saya untuk memberikan info ke teman-teman semua tidak menurunkan niat saya untuk lelah karena harus mengulang lagi dan segala macam tapi saya semakin bersemangat untuk memberitahukan info untuk meningkatkan attack teman-teman ya terutama untuk player-player yang garantisan seperti kita ya di sini masih kedudukan masih alliance yang memimpin ya walaupun begitu kita lihat di sini Indoclover juga semakin ganas nih kayaknya bosnya dapat banget mereka sudah tapi tetap saja sepertinya masih belum diberikan kesempatan walaupun tipis sekali ya tipis sekali asli tipis sangat-sangat tipis teman-teman terima terima terdapatkan ambil oke tadi kita sampai di lucu-lucu kadang-kadang kalau lihat ini chatnya chatnya teman-teman kita di world ya banyak yang dapat hampas entah kurang bersyukur atau memang dapatnya hampas tadi kita bahas soal skill ya Oh perubahan ya kan skill dan perubahan dari high priest saya punya yang ini 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 kita naikin dulu kayak tapi apanya yang di naikin Oh di sini nih kitnya bisa nambah tambah hitnya plus 10 hit yang disini nambahnya untuk semua karakter kita lalu ada kartu-kartu yang bisa kita pasangin dan terpasang walaupun banyak yang jelek juga gak ada yang bagus kayaknya kok gak ada yang masih bolong tapi mungkin ya masangnya sesuai dengan job ya jadi keep up good work untuk skill mungkin teman-teman sudah paham ya semuanya ya ini skill-skill yang kita pakai combo skill 2 atau combo skill 1 jadi kita bisa ubah ubah skill-skill yang bisa kita pakai teman-teman ubah tempat-tempatnya juga wah saya curiga tadi skill saya belum ada otomatis kinekan ekonomi sistem no saya lebih suka untuk pengatur sendiri baik untuk itu kita bisa ubah sendiri ya teman-teman sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita selanjutnya selanjutnya ada title disini kita bisa upgrade title ini kayak nanggung sih sebenernya sedikit sedikit aja sih upgrade nya tapi ya lumayan sih sedikit 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 kan karena challenge tuh itu di the frontera di Ella disini teman-teman disini lebih tepatnya tuing 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 jadi challenge kita masuk apakah kita bisa terlewati level level berapa k saya ini coba 113 ya damagenya sepertinya masih kurang aja 2-1 jadi kita berlomba dengan damagenya di bawah damagenya berkurang dan juga waktunya berkurang ya masih belum masih belum cukup kuat untuk melewati level 120 di Ellison luar gratisan oke lalu hari ini saya juga sekalian saja untuk membahas guild-guild kenapa kita harus masuk guild ya seperti ini disini teman-teman semakin banyak bintang star yang ada di atas ini semakin besar reward yang kita dapatkan entah reward honor honor atau reward untuk menambah skill guild kita skill guild itu yang disini nah ini skill guild maksudnya bukan skill guild skill untuk guildnya kita namun skill guild ini adalah skill untuk menambah status kita untuk menambah poin kita poin attack, poin hit, dan lain-lainnya seperti disini ada attack ada attack ada defense ada ap hit point ada armor break ada hit untuk itu miss ada flea ada critical hit critical hitnya untuk mages nih dibawahnya ini critical hit untuk ini close close range mungkin seperti asasin dan lain-lain jadi gitu teman-teman jadi cepat-cepatlah masuk ke dalam build karena akan sangat membantu kita untuk meningkatkan dan damage karakter-karakter kita oke kita disini disini kita bisa konsumsi 2 star point untuk refresh dan mencari oop sorry oop sorry dan mencari bintang yang paling banyak oke dapat menuju dan quest guild rata-rata gampang ya cuman nyarinya ini yang gak gampang karena membutuhkan 2 star point sedangkan 2 star point juga sangat-sangat dibutuhkan saat kita ingin menambah boss teammate kita di dungeon harian salah masuk dah good submit sebagai player segratisan ya kita harus menghemat star point oke submit lalu ada sisa 2 lagi untuk menambah point skill guild kita ada usah banget nyarinya teman-teman sepuit satu lagi tidak ada tidak ada tidak ada iya ada oke lihat ya start pointnya sisa 94 star point oke kita submit dulu berhasil ya ini disini saya membutuhkan tiga ribu saya membutuhkan ini wap kelebihan jadi 111 tapi tidak apa-apa saya akan menambahkan wah habis sudah habis ya jadi seperti itu teman-teman ini perang guild kapan ya oh ternyata sudah ada setiap minggu Rabu jam 20 30 sampai 21 waktu Indonesia Barat setiap minggu Rabu Minggu Sabtu apaan sih minggu Rabu minggu Sabtu disini hadiahnya ada kill reward wah yang bisa ngekill ngekill bakal makin seru nih Ragnarok Frontiernya oke teman-teman mungkin sampai situ saja dulu karena masih belum banyak juga yang terbuka namun tadi saya sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana kita untuk menambah untuk menambah skill-skill kita dan mempergunakannya dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita jadi baik saya mohon pamit undur diri dan nantikan video-video untuk Ragnarok Frontier selanjutnya untuk dijadikan referensi bagi teman-teman untuk menambahkan damage dan juga defense teman-teman kalau memainkan arrow ini ya teman-teman dan see you next time study hard work hard but play harder goodbye bye 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 bye